Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh jurnalis senior Aiman Wicaksono. Putusan terkait gugatan praperadilan penyitaan serta akun sosial media handphone milik Aiman untuk melindungi narasumber yang disita oleh penyidik kepolisian. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan jurnalis senior Aiman Wicaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim berkeyakinan bahwa penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun media sosial, dan email milik Aiman yang dilakukan termohon adalah sah dan sesuai prosedur. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Derta Tam Rama, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sigan yang dinyatakan terbuka wikil umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wijian Panitra Pendanti serta dihadiri kuasa pemohon dan kuasa pemohon. Sementara kuasa hukum Aiman Wicaksono kecewa dengan putusan Hakim dalam sidang praperadilan. Kuasa hukum menyebutkan tidak ada kaitannya akun media sosial dengan email Aiman dengan dugaan tindak pidana yang dipersidangkan. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan. Berdasarkan pasal 38, UH. Dan kami juga melihat bahwa pihak kepolisian melakukan penyitaan yang eksesif, yang berlebihan. Tidak ada kaitannya akun Instagram dan email saudara Aiman dengan dugaan tindak pidana yang dipersangkakan. Sebelumnya, Aiman menegaskan bahwa dirinya masih aktif sebagai wartawan saat menjadi juru bicara TPN Ganjar Mahfud pada 11 November 2023. Aiman cuti sebagai wartawan untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024 pada akhir November 2024. Karena dalam konferensi pers tersebut, saya bukan menyimpulkan, tapi saya mengingatkan dan meminta agar informasi yang saya terima ini mudah-mudahan salah, saya sebutkan seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa ditindak lanjuti, dituntaskan. Jadi bukan berupa kesimpulan, tapi permintaan untuk menuntaskan. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan adalah bentuk mengingatkan, bentuk kritik, dan ketika itu dipidana, maka kritik yang berasal dari wartawan, karena status saya sebagai wartawan pada waktu menerima informasi itu, dipidana. Ini yang perlu digaris bawah ini. Bahwa ada wartawan yang mengkritik, lalu kemudian dilakukan pidana. Maka ini semua adalah tragedi demokrasi. Sementara Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin juga mengkhawatirkan, jika kasus ini berlanjut, maka akan menjadi presiden buruk karena warga negara akan takut untuk mengkritik aparat maupun penguasa. Ya, saya pikir ini sangat mungkin, karena ini akan menjadi presiden ya, bagi kasus-kasus lainnya gitu ya. Meskipun sebenarnya dalam kasus Aiman ini, terdapat beberapa dimensi yang kemudian saya pikir juga harus dilihat gitu ya. Betul bahwa misalkan Mas Aiman beserta kuasa hukumnya mendalilkan bahwa ini dalam rangka kemudian dilinih undang-undang pers gitu ya. Tapi kemudian ada argumentasi lain yang juga sebenarnya bisa dikembangkan. Misalkan yang informasi saya dapat, misalkan laporannya didasarkan atas karya jurnalistik gitu ya. Nah, kemudian karya jurnalistik didasarkan untuk laporan polisi terhadap saudara Aiman gitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya bukan hanya jurnalis, tapi juga sebagai warga negara yang ketika dia menyebarkan karya jurnalistik, berita, itu sebenarnya kan hal yang sah secara hukum gitu ya. Setiap orang bisa menyebarkan informasi dan itu dijamin. Apalagi dia menyebarkan berita yang didimbingi undang-undang pers. Saya pikir itu juga poin penting gitu ya. Ketika seseorang dituduhkan, dilaporkan tidak anak karena dia menyebarkan berita, saya pikir ini juga menjadi hal yang membuat presiden tidak baik gitu. Nanti orang akan ketakutan menyebarkan informasi-informasi dari media gitu. Itu pun saya pikir juga perlu menjadi sorotan. Kenapa kasus ini cukup berbahaya ketika ini dilanjutkan terus proses hukumnya. Pra-peradilan yang diajukan oleh Aiman merupakan salah satu upaya yang diambilnya untuk menjaga demokrasi dan upaya melindungi narasumbernya. Dari Jakarta, Rian Rahman, Abdul Rashid, Ainyus melaporkan.